Seorang penyelenggara judi sabung ayam di Karang Asam Bali diringkus polisi dalam sebuah penggerbekan. Razia digelar atas laporan warga yang khawatir terjadi kluster baru penularan virus corona di wilayahnya. Mengetahui kedatangan polisi puluhan pelaku judi sabung ayam di desa data Karang Asam Kocar Kacir melarikan diri. Polisi terpaksa memberikan tembakan peringatan agar para pelaku tidak kabur dari lokasi. Dalam penggerbekan tersebut polisi mengamankan KR warga setempat yang menjadi penyelenggara judi sabung ayam. Selain itu petugas juga menyita barang bukti uang tunai 400 ribu rupiah, beberapa sangkar, dan sebuah golok. Penggerbekan berdasarkan laporan masyarakat yang khawatir terjadi kluster baru penularan COVID-19 di wilayahnya. Yang menarik daripada kejadian ini, karena tajan ini merupakan perkumpulan orang banyak. Jadi sabung ayam, banyak orang yang berkumpul di situ, baik yang menonton ataupun yang bermain. Di situ pula kita mengetahui bersama pada saat ini sedang dialami pandemi COVID-19. Atas perbuatannya, KR terancam pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pelanggaran protokol kesehatan dengan ancaman pidana 2 tahun penjara.